Wow Akhirnya adalah smartphone Hai! Selamat hari Minggu dari orang yang rencana Pengen buat Video Ala-ala Vlog A Day In My Life A Day In My Life Tapi ya, berakhir tragis Mungkin bisa bangun pagi juga Bangun jam 11 dan mandi ini aja berapa sih? 05 kurang Wow, impressive Jadi ini rambutnya baru kering Aduh Ini pake vitamin lagi Lagi ngecek keadaan di luar Mana tau Hujan, kayaknya gak hujan sih Aku lapar, aku pengen pesan makanan Fix gak ada masak Dan dari pagi aku cuma makan Tadi ada telur, aku makan telur aja Cek, cek Mari kita cek Jadi aku pesan grab Masih jauh Jadi kayaknya ini Masak malas kalas kikeran weh Tolonglah Harus Maafkan aku Astor Oh My God Fix Fixin aku gak bakalan berani Balikin kamera ke Masaknya kayak arah belakang Karena kamarku luar biasa Berantakannya Aku bingung lah Kenapa aku bisa tinggal disini weh Dengan keadaan kayak gini Ampun lah, kayak gini betul 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 aku ampuh Wah gak skin carean kali juga sih semua ya Skin carean lah gitu Nah serum Kita pake gratisan dulu Kalo ada yang sample ya kan Kecil kecik gitu Mending pake yang sample dulu Ngapain ngapain pake produknya langsung ya kan Kalo sample ada Kita tuh harus hemat Menggunakan sample Oke aku pake reti Gak ada ya kena serum sedikit ke muka itu udah ada cek Sorry ya Ini kerekort kan weh Kalo ini gak kerekort aku nangis betul 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 Ini kalo aku gak kerekort aku nangis Takut Ternyata Ini kita geser lu ke belakang sedikit Agak tegak ya kan Bunga ya Eh ketegaan bodoh Oke Aman Oke kok jatuh aku pingsan betul 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 kok jatuh kok aku pingsan Kita cek dulu makanan kita Sorry loh ini rusuh kali loh Aku ngeletakin kamera nanti atau sempat tidur ya Jadi kok agak bergoyang Goyang sikit Kayak ginsananya Goyang bong gimana Gijur Gimang bong Pemankan Juning Jay Jangan kita pake free sample dulu ini asli sih aku bersyukur kali bisa dapet driver di hari libur di hari weekend bener-bener hari minggu tadi langsung dapet, biasanya tuh ada drama apalagi kalo misalnya kemesannya itu dari mall biasanya tuh selalu ada drama kayak gak dapet lah atau di cancel karena kebetulan lumayan jauh sih rumah aku dari mall tadi maksudnya dari tengah kota tapi gimana? kadang-kadang aja ongkos apa? ongkos ongkirnya aja jauh lebih mahal daripada harga makanannya cuma ya kalo memang maunya yang itu ya gimana ya kan? aduh oke nah ya gue selesai lah ya kasih lah libang sikit wak udah hitam hmm boleh lah boleh oke aku mau ambil ini dulu oke let's go let's go oke kau terletak dulu disitu aku mau ambil duit kecil oke got it let's go aku apresiasi kali makan ini weh tolong jujur yah highlight of the day aku adalah makan ini habis baterai weh gak habis sekali sih cuma yaudah sambil charger ternyata bisa oke aku mau makan lapar jadi aku mau makan aku so hungry ternyata coy ternyata coy ternyata coy wah ini pakaiannya udah mau dateng ntar lagi kayaknya udah mau nyampe sih haaah sampe lari-lari ini zoom gak sih gak zoom jangan ada zoom takut banget loh dalam 2 menit udah deket banget ya ternyata coy but that way tell me what you want tell me what you need yeay duh aku berharap tahun depan bisa nonton konser blackpink satu impian aku bisa 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 capai karena kita gak tau lagi blackpink kapan lagi bakalan konser kah tapi balik lagi ngeliat sebesar itu antusias orang-orangnya dan kayaknya konsernya cuma satu hari juga cuma kemarin denger-dengar katanya konsernya bakalan di cheese semoga karena itu kapasitasnya lumayan banyak kan bukan lumayan banyak banyak banget sih yah tapi kalo memang kapasitasnya banyak terus yang beli banyak aku harus apa yaa here is the package oh my god i'm so excited i'm so sorry jadi ini aku buru-buru karena udah mau pergi ah beli bed oke jadi sebenernya aku mau pergi setelah ini jadi kayak langsung aja to the point aku bakalan unboxing ini bendanya hehehe 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 aku beli hape samsung zflip yang 4 zflip 4 dan ini warnanya bener gak ya ntar kita cek dulu oke pink gold jadi aku bakalan langsung unboxing ini oke jadi ini masih di set goal semuanya oh my god lihat ini oh my god so pretty akhirnya kita ke hape baru ini boleh dikatakan iya 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 oke 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 ini moment of truth jadi ini kayak good kameraku melakukan hal yang baik dia gak fokus ke muka aku tapi dia fokus kesini great oke so tada oh my god oh no pfff tada oke ini adalah phone keliatan gak ya coba aku ganti ini tone warnanya oh my god oh my god oke nah mungkin ini bakalan lebih keliatan wow this is so pretty jadi as you can see kalo hape-hape jaman sekarang itu datangnya udah gak pake dalam boxnya tuh udah gak ada adapter lagi makanya kita harus beli adapter sendiri ini 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 kita langsung ke hape-nya aja wuuuuhh look at that wow look at that wow look at that oke aku langsung buka aja wait wait aduh wow wow oh my god oh my god akhirnya as flip phone tahun lalu aku pernah coba yang Z Fold yang Fold ya Z Fold 3 dan dia tuh kayak bagus sih udah cuma ini lebih kiut kiut banget sumpah as you can see dia ada 2 kamera kamera biasa sama ultra wide ya oke jadi kalo untuk bawa buatnya sendiri itu dia sekitar sorry aku harus baca sekitar 167 gram di layarnya itu udah pake dynamic amoled gitu dan layarnya ini 6x 6,7 inci refresh ratenya itu 120hz dan dia pake chipsetnya itu snapdragon 8 plus 8 plus gen 1 oke and then kamera utamanya itu dia 12MP untuk ultrawidenya juga dia 12MP kayak bukaannya sih yang berbeda antara kamera utama sama kamera ultrawidenya terus dia kamera depannya dia tuh yang 10MP ini sih yang paling penting ya terus kita hidupin hidupin hidupinnya deh sebelah sini oh hidup oke sembari dia jadi karena kita juga di dalam kotak yang gak dikasih ini apa adapter ini sebenernya aku udah pernah beli adapter juga kemarin jadi karena aku udah gak pake samsung lagi terus aku masukin ke dalam kotak aja so ah gak lata berguna lagi thank you oh my god i want to show you guys dia tuh yang kalo untuk z flip z flip 4 ini pinggirannya tuh lebih shine kalo yang kemarin tuh dia kayak aluminium biasa aja kalo ini dia kayak pinggirannya tuh stainless ya jadi lebih cantik dan gak tau kenapa dari 4 warna yang ada itu dan aku yang paling tertarik tuh sama warna ini karena sampingnya itu gold jadi ini tuh ada kayak warna pinkish gitu but this one is so beautiful dia compact banget loh di tangan kayak muat kayak gini kayak gue tuh udah bosan bertahun-tahun pake hp kayak lurus aja kayak gini kayak memang bener kita butuh sebuah hp yang ya sedikit berbeda jadi kita gak bosan dan ini adalah pilihan yang tepat kalo menurut aku karena kayak build qualitynya kalian pegangnya aja dia bener-bener gak ringkih sama sekali kayak jangan tau bener-bener aku kemarin tuh sempat mau beli Z Flip 3 tapi gak jadi terus aku beli case dan case nya kemarin sih mikirnya kayak ah sayang banget gak kepake kita coba karena aku udah nonton juga di beberapa video orang-orang katanya tuh dia bisa sih guys oh so easy oh my god let me try it this one kalo gak salah yang ini tuh didorong ya tuh kayak kayak gini ya oke udah oh udah done oh my god look at you oh my god this is so good oh finally okay that's it oke jadi kayak sekian dulu video unboxing dari aku dan aku capek sumpah oke ntar aku bakalan lanjutin kalo misalnya aku ada buat video lagi aku bakalan coba ambil dari kamera plus dari hape ini juga karena kayaknya untuk vlogging ini seru juga dia bisa kita pake karena layar luarnya ini bisa dipake untuk monitor kamera kita juga jadi kayak dipegang kayak gini bisa untuk sambil vlogging-vlogging ala-ala kalo misalnya aku lagi malu megang kamera kayaknya ini bagus juga so thank you guys for watching mohon maaf dengan semua keributan yang kubuat kerusuhan yang kubuat oke semoga kalian suka please like and subscribe see you guys on the next video bye